Udara terakhir Terasa segar di daerah Gunung Halu, Jawa Barat. Keramah-tamahan penduduknya membuat nyaman suasana di desa ini. Keakraban, sopan santun, masih sangat terasa di Kecamatan Gunung Halu. Kantor pos, salah satu cabangnya ada di Kecamatan Gunung Halu. Segala aktivitasnya sangat membantu untuk masyarakat yang berada di seputar Kecamatan Gunung Halu. Dengan masyarakat yang banyak, kantor pos Gunung Halu yang melayani dua kecamatan, yakni Kecamatan Gunung Halu dan Kecamatan Rongga, hanya memperkerjakan dua orang karyawan. Satu orang kepala cabang yang merangkap untuk semua pekerjaan di kantor pos Gunung Halu. Dan satu orang pengantar pos. Panggil saja Kang Dede, pengantar pos dari Gunung Halu, setiap hari dia mengantarkan surat dan paket kepada masyarakat yang berada di Gunung Halu. Pria kelahiran Bandung 22 Februari 1965 ini tidak pernah mengeluh dan tidak pernah merasa lelah dengan tanggung jawabnya terhadap pekerjaan sebagai pengantar pos. Mungkin sebagian orang tidak tahu bagaimana perjuangan sang pengantar pos di daerah tertentu. Dengan jalan-jalan yang berliku, jalan yang masih tanah, harus kepedalaman. Dan juga harus melintasi sawah, serta jembatan bambu. Kang Dede akan merasa bahagia jika surat dan paket yang harus dikirim sudah sampai pada tujuannya. Apalagi bila disambut dengan senyuman dari pelanggan. Merasa sangat terbantu dengan adanya Pak Ade yang sudah mengantarkan surat dan paket yang Ibu terima. Orangnya sangat ramah sekali. Rasa lelah dan letihnya hilang ketika melihat istri dan kedua anaknya yang selalu setia menunggu sehabis bekerja. Seperti halnya ketika sudah mengantarkan surat dan paket kepada masyarakat yang pasti menunggunya. seorang pengantar atau pegawai pos Indonesia yang sangat bertanggung jawab. Dia tidak pernah mengeluh sekalipun itu dalam kondisi atau cuaca hujan atau panas banyak sekali jalan-jalan yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan bermotor. Dia sering sekali mengantarkan surat dengan berjalan kaki menyimpan motor jauh dia jalan kaki walaupun itu mengantarkan surat cuma satu surat. Ingin dia itu menginginkan kepuasan kepuasan bagi pelanggan dan juga kepuasan mungkin bagi dirinya sendiri sehingga dia dengan ikhlas dengan penuh tanggung jawab dia melaksanakan tugas tersebut. Yang unik lagi dari Pak Diri Sutarlik adalah bahwa bersangkutan tidak mengenali wilayah angkar. Dia dengan kesehari-hari dari Senin sampai Sabtu dia mengantar surat sampai ke Pelosok. Ini melalui pematang sampai bahkan dengan terjatuh dari motor dia tetap dengan senang dengan ikhlas menjalankan tugasnya dengan baik. Inilah modal dasar kami yang sangat kami butuhkan saat ini. Jayalah PT. POS Indonesia Pak Dede adalah sosok yang kami cintai dan kami harapkan untuk membangun PT. POS Indonesia. Jangan mengeluh Begitulah kata Kang Dede karena mengeluh adalah salah satu sifat yang sangat dibenci oleh Tuhan Yang Maha Esa. Abdi Parantus Damel di kantor POS selamnya 24 tahun Salami Iye Abdi tengah rawas beban Alhamdulillah ke PT. POS Indonesia terus memberi napkah keluarga Sadayana keluarga Abdi kita jangan mengeluh kepada semua pengantar walaupun berat rintangannya gimana hujan panas itu gak jadi masalah kita hadapi dengan tabah dengan keikhlasan kemurnian kearifan terima kasih kepada PT. POS Indonesia udah memperkerjakan saya dan mempercayai saya semoga PT. POS Indonesia jaya terus hidup bukan peluhan tapi hidup adalah pejuangan yang harus disyukuri dijalani dan dinikmati sukses selalu Kang Dede serangan dan dinikmati yangста ketik